Saya punya pesan, untuk Cak Arief, jika Anda yakin benar, hanya ada satu kata, lawan! Halo Sobat, jumpa lagi kita di program The Editor Media Indonesia. Kali ini kita mengawali dengan pertanyaan, apakah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum hanya karena baper? Bolehlah disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diisi oleh barisan para mantan. Maklum saja, dari tujuh komisioner, tiga di antaranya adalah para mantan. Mulai dari mantan pejabat Badan Pengawas Pemilu atau sebelumnya juga ada mantan Panitia Pengawas Pemilu sebelum bertransformasi menjadi Bawaslu atau juga mantan Komisi Pemilihan Umum. Ada pun dua anggota lainnya berlatar belakang akademisi dan dua sisanya merupakan perwakilan unsur dari KPU dan Bawaslu saat ini. Apakah yang disebut barisan para mantan itu selalu bermakna buruk? Tidak juga. Mereka logikanya pasti telah kenyang dengan pengalaman dan latar belakang. Sehingga diharapkan mereka dapat memperkuat dalam pengambilan keputusan di DKPP. Ya, baru-baru ini DKPP memberhentikan Arief Budiman. Tepatnya pada 13 Januari. Secara formal, DKPP menyatakan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan selaku ketua KPU kepada Arief Budiman. Lantaran putusan tersebut, DKPP pun dianggap baperan. Kok bisa? Terang saja, putusan itu dilatar belakangi alasan yang terkesan ngasal. Pertama, Arief dianggap mendampingi alias menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Padahal nih, Arief mengaku menemui Evi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun, Evi mengajukan gugatan ke PT UN, itu dilakukan secara daring pada 7.30 waktu Indonesia Barat. Berarti, nggak logis ya kalau dibilang Arief itu mendampingi Evi mengajukan gugatan. Wong Evi mendaftarkan gugatan pada pukul 7.30, sedangkan Arief ketemu Evi pukul 11. Berarti, Arief itu kesiangan. Kedua, Arief dianggap menaikkan surat KPU pada 18 Agustus 2020. Dan surat itu dinilai sebagai dasar pengaktifan kembali Evi menjadi anggota KPU. Padahal, surat yang ditekan Arief itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengaktifkan Evi. Surat itu juga ditekan tidak hanya oleh Arief kok. Seluruh anggota KPU menaikkan. Adapun, putusan DKPP itu diambil tidak secara bulat alias lonjong. Dari tujuh anggota, lima anggota setuju. Seorang anggota memilih Epstein. Adapun, anggota DKPP yang mewakili KPU, Pramono Ubaid Tantowi, menyampaikan dissenting opinion. Jadi, persoalan yang tengah membelit Arief saat ini tidak terlepas dari Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang sudah terbebas dari belitan DKPP sebelumnya. Mari kita menurut sejenak. DKPP memecat Evi Novida Ginting Manik dengan putusan bernomor 317 garis miring 2019. Karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden dan Penyelenggara Pemilu, ya Presiden Jokowi mau nggak mau itu memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalani putusan tersebut. Sehingga Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden yang memecat Evi Novida Ginting Manik. Evi kemudian melawan. Dia mengugat keputusan Presiden Jokowi tersebut. Gugatan terhadap Kepres harus diartikan juga sekaligus menguji legalitas putusan DKPP yang melatar belakangi keluarnya Kepres. Hasilnya PT. UN memerintahkan Presiden, membatalkan keputusan Presiden nomor 34 garis miring P, garis miring tahun 2020, serta merehabilitasi nama baik dan memulihkan posisi Evi sebagai anggota KPU. Dalam salinan putusan PT. UN itu terungkap kalau putusan DKPP nomor 317 itu juga mengandung konflik kepentingan dan cacat hukum. Nah, jadi ada indikasi konflik kepentingan dalam putusan DKPP. Di halaman 126 putusan PT. UN itu menguraikan mengenai konflik kepentingan tersebut. Disebutkan bahwa anggota DKPP Ida Budiati itu juga menjadi calon anggota KPU pengganti antarwaktu. Bila Evi diberhentikan secara tetap, Ida Budiati bisa jadi diuntungkan karena memiliki kesempatan yang semakin besar untuk menjadi anggota KPU antarwaktu. Nah, makin benderang, Saudara-saudara. Ada motifnya nih. PT. UN juga menilai putusan DKPP nomor 317 tersebut cacat hukum. Pasalnya, DKPP melanggar hukum acaranya sendiri dalam pengambilan keputusan. Sebab, secara aturan, rapat pleno DKPP harus dihadiri minimal lima anggota DKPP. Sedangkan dalam rapat pleno DKPP yang memberhentikan Evi hanya dihadiri oleh empat. Alah, aturan mereka yang buat sendiri, mereka sendiri pula yang melanggar. Presiden Jokowi Dodo itu juga menerima dan tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan PT. UN. Sehingga, pada 11 Agustus 2020, Presiden Jokowi menetapkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 2020. Kepres tersebut itu mencabut Kepres nomor 34 tahun 2020 yang memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Evi. Dengan Kepres yang baru, berarti Presiden Jokowi telah membatalkan pemerintian Evi yang mengacu pada putusan DKPP. Kalau kita tarik lagi ke belakang, pemberhentian ataupun pemberian sanksi kepada anggota KPU pusat maupun daerah memang bukan kali ini. Dan itu memang tugas DKPP. Untuk KPU pusat, DKPP telah memerhentikan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU yang terjerat kasus korupsi. Nah, untuk keputusan seperti ini kita dukung mutlaklah. Kali ini, DKPP berada di jalan yang benar. Pada 2019, DKPP memerintahkan KPU memberhentikan Ilham Saputra dari Jabatan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. DKPP menganggap Ilham melanggar kode etik terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari Partai Hanura. DKPP juga sudah memerintahkan KPU mencopot jabatan FI dari Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang. FI dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik terkait seleksi calon anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur. Menyusul putusan tersebut, langkah KPU itu menurut saya agak unik. KPU tidak mau pusing, KPU hanya merotasi posisi dari dua divisi tersebut. Jadi, Ilham menjadi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, sedangkan FI menjadi Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Mereka hanya bertukar jabatan, atau kalau istilah di permainan catur, lokir. Agak gimana ya? Berdasarkan rapat pleno pada 15 Januari, Komisioner KPU secara aklamasi memilih Ilham Saputra sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Dengan kata lain, sosok yang pernah dianggap melanggar kode etik oleh DKPP itu ditunjuk untuk memimpin KPU saat ini. KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP itu bukanlah gambaran trias politika. Tiga lembaga tersebut sama-sama masuk ke rezim penyelenggara pemilu. Kalau yang pernah diistilahkan oleh Ketua DKPP Muhammad, DKPP, Bawaslu, dan KPU masih satu garis perjuangan, yakni untuk memastikan pemilu berkualitas dan berkredibilitas. Muhammad menggambarkan KPU itu diisi oleh ahli tata kelola pelaksanaan pemilu, sedangkan Bawaslu itu oleh ahli dalam tata kelola pengawasan pemilu. Ada pun DKPP, itu memastikan orang-orang ahli yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dibangun dalam prinsip etika dan moral. Apabila mengacu pernyataan Muhammad tersebut, ya kita pasti mendukunglah. Seluruh masyarakat saya yakin pasti mendukung. Kalau penyelenggara pemilu itu diisi tidak hanya oleh orang-orang pintar, tapi juga memiliki moral dan etik. Kalau DKPP diisi oleh barisan para mantan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai lah itu diisi oleh barisan sakit hati. Sakit hati para kandidat yang gagal. Sudah saatnya hubungan DKPP dan KPU diperbaiki lewat revisi undang-undang. Revisi yang terpenting ialah jangan biarkan DKPP selalu merasa yang paling benar sendiri. Jangan sampai DKPP merasa bahwa putusannya tidak bisa dikoreksi. Saya punya pesan. Untuk Cak Arief, jika Anda yakin benar, hanya ada satu kata. Lawan! 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 Terima kasih.